Amit-amit ya mang, itu kepalanya manusia badannya anjing loh mang Nyata, jelas ya? Jelas, dan itu mata kepala saya sendiri ngeliat Bukan kata orang si A si B enggak, saya berdua abang ngeliat Bilang ke ibunya, anaknya si ibu Demimin tadi Bu, bu, kok oma itu kok mukanya begitu? katanya Apaan sih katanya? itu kok kayak guguk, kayak anjing gitu Dia pengen pesan, dia matinya jadi jerangkong orang kehidupannya seperti itu Gandakan duit lah, kalau minjemin orang duit itu selalu minta bunga gede Dia minjemin 1 juta, 2 bulan lo harus ngembalikinnya 1.600.000 Itu kalau nggak bisa ngembalikin gimana? Dia bayar bunganya aja gitu Dan saya pun kaget, bukan astagfir lo yang saya sebut Karena namanya mungkin saya nilata dengan sebutan kotor lah, saya sebutlah binatang Anjing banget, ngapain lu kesini dateng kesini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Senang sekali kita bisa berjumpa di malam hari ini Tentunya MM akan mengantarkan kisah nyata dari seseorang Dan malam hari ini ada seorang bunda yang akan berkisah kepada kita Pengalamannya di tahun 2016 Dan ini pengalaman dari Mbak Tini Mbak Tini mengalami di daerah Banyuwangi Jadi kisahnya itu Namanya adalah kalau nggak salah Jerangkong ya Ini tentang Jerangkong Sobat MM ini kisahnya seru sekali Jadi jangan skip video sampai akhir cerita Kalau nggak sampai akhir pasti nggak paham Nanti gagal paham ya Baik ini Mbak Tini Sengaja pakai masker Karena untuk kebutuhan privasi ya Mbak Tini akan menceritakan kisah ini Membeberkannya Bukan untuk memuka aib seseorang Jadi untuk kebaikan kita semua ya Pesan kebaikan Baik Nah ini ada oleh-oleh sedikit dari Malam Mencekam Buat Mbak Tini Terima kasih Ya nanti dipakai ya Mbak Tini Ini kenang-kenangan bahwa Mbak Tini sudah berkisah di Malam Mencekam Diambil lagi Kita kenalan ke Mbak Tini Apa kabar Mbak Tini? Alhamdulillah baik Nah Mbak Tini ini aktivitasnya sehari-hari apa? Saya di saya buruh rumah tangga Dan saya punya usaha salon di rumah Oh buka salon ya? Oke nanti yang mau salon silahkan hubungi Mbak Tini Mbak Tini kalau boleh tahu sebelum kita mulai cerita nih Jerangkong itu apa sih sebenarnya? Jerangkong itu kayak apa sih perbuatan manusia di dunia Keburukannya ya Tapi dirinya sendiri merasa dirinya baik Tapi orang lain kan yang menilai Dia disitu kayak maaf Kayak dia mengandalkan duit Kayak dia perbuatannya juga di sama tetangga Sama ini listannya itu jelek Karma kata orang itu karma sebelum meninggal itu ada Nah inilah dia jadinya Jadi sebelum dia meninggal Dia sudah dapat karma duluan Setelah dia meninggal Itulah jadinya perwujudan jadi balik lagi ke dunia Jadi jerangkong namanya Jerangkong ya? Biasanya jerangkong itu sebutan di daerah mana? Dia di Banyuwangi ada Di daerah Sebrang juga ada Kalau di Jawa Barat jelas gak ada ya Dan yang mau dikisahkan ini Yang berubah jadi jerangkong itu siapa Mbak? Budhe dari Bapak Budhe dari Bapak ya Jadi tujuan Mbak Tini menceritakannya ini Untuk apa? Tujuan saya menceritakan ini Untuk ngasih tahu ke masyarakat di Indonesia ini Ini perbuatan burukmu Ini akibatnya yang seperti ini Iya Memberikan pesan yang baik ya Dan untuk menjadi renungan Iya Buat kita semua Oke Sobat M.M. saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Tini Sudah siap Mbak Tini? Iya Kita dengarkan kisah Mbak Tini Di tahun 2016 itu Budhe saya itu Saya samarin aja deh Nama Budhe saya itu Kayak Mimin gitu Si Mimin ini sama tetangganya itu Jelek hati ya Dia suka Ngomongin tetangga Suka Ngedumel sendiri Dan kadang Kadang-kadang itu Tetangganya lewat depan rumahnya Disiram pakai air comberan Dan dia punya gang kecil di rumahnya dia itu Itu pun tetangganya lewat disitu Ditutup pakai batu bata Jadi tetangganya kan nanya Bu kenapa Gang ini lewat saya ini Jalan mau ke Rumah yang disebelah Kenapa ditutup? Jawabannya apa? Berjawab seperti ini Emang apa urusan kamu? Orang tanah-tanah saya Jalan-jalan saya Emang kamu punya urusan? Katanya gitu Kayak ini kan malas berdebat Pulanglah ke rumah Setelah pulang ke rumah Rumahnya kan berdempetan Pokoknya gang Sepasan orang aja lewat Lah rumahnya disiram pakai air comberan Sama si ibu Mimin tadi Lah kan ribut sudah dia ini Balik keluar Nanya Ibu kenapa rumah saya disiram? Lah si ibunya bilang Mau-mau saya Orang yang nyiram juga Saya bukan kamu yang nyiram Kok kamu yang ruwet? Katanya gitu Udah lah Diamlah si tetangga sebelah tadi Kita samarkan juga Nama si mbak tadi Kayak mbak Mia Mbak Mia nya diam lah Tidak berkomentar lagi Sudah nyampe Besoknya lagi Si ibu Mimin tadi nih Sebenarnya Jualan kuliner Kayak jualan tahu Seperti itu Menawarin lah sama tetangga Tetangga sebelah Karena hatinya sudah jelek Kayak kita tetangga Kan malas mau beli nih Emang Kita gak Malas lah beli Jadi dia marah Kita gak mau beli jajanannya dia Terus dia ngomel kayak gini Awas aja kamu nanti Kalau kamu gak mau beli Makanan saya Kamu lihat kan Kok saya mati Saya cari kamu Katanya gitu Bilangnya kayak Sebuah ancaman Sebelum dia mati aja Dia sudah bilang begitu Apalagi nanti matinya Abis begitu Tetangga nih cerita Ke saya Itu Si budemu itu Kenapa sih dia begitu Sifatnya jelek sekali Padahal sholat gak pernah Ninggal lima waktu Lah kayak saya Sebagai keponakannya Kan malu Budi saya Dibegitukan Saya jawab Mungkin dia lagi gak mood Hatinya lagi gak enak Udah ditinggalin aja Dibiarin Saya bilang Besoknya lagi Seperti itu Besoknya lagi Seperti itu Dan sama Semua hampir Tetangga Dibegitukan sama dia Lah semua tetangga Kan nanya ke saya Karena saya keponakannya Mbak Tini Saya mau nanya Kok itu Si ibu Mimin tadi itu Kok begini modelnya Saya jawab Ya saya gak tau Mungkin lidahnya dia Mungkin Banyak tulangnya Mungkin makanya Tajem Saya bilang gitu Sama dia Abis itu Udah lah kita Kayak yang Gak peduli dengan dia Nanti kalau dia jualan Kita beli aja Kayaknya dia punya ilmu yang Apa sih Menyakitkan di kita Nantinya Kelaknya Kedepannya Tetangga-tetangga Bilang gitu Akhirnya kita beli Mau tidak mau kan Anu Mang Kita beli ke dia Ya tidak Bukan masalah duit ya Mang Bukan masalah duit Tapi masalah hati kita Jengkel sama dia tadi Yang Mulutnya pedes Kayak cabai rawit Kalau ngomong tuh Jadi kayak Harga tuh Cuman 500 rupiah saja Tapi kan kita kan Gedeg sama orang ya Bukan sama makanan Jadi kita beli Kita juga gak tau kan Makanannya nanti dikasih apa Entah dia bikinnya Karena dia sakit hati Sama kita Dia bikin makanan Diludahin makanannya Kita juga gak tau Sudah kita beli baik-baik Jawabannya apa Kok tuh men Kau mau beli makananku Apa kau sudah banyak duit Apa memang kau Duitmu berlimpah Kan mulutnya kurang ajar Ngomong seperti itu sama kita Kita sudah baik-baik beli Tapi dianya Malah menjawab kita Seperti itu Dalam hati Dibeliin Salah Dibeliin juga manusia ini Salah Mau jadi apa sih ini orang Sama Jadi tetangga sebelah juga Bilang Ibu Mimin aku beli nih Katanya Oh iya Beng Iya nak Katanya Ya udah ditaruh disitu Dia beli Beli makanan Dimakan Jadi namanya orang makan Kan kalau keburu-buru nih Mang Kan keselek Lah dianya bilang marah Kenapa kau makan makananku Bisa batuk-batuk keselek Kau pikir aku kasih racun Kan berarti Mulisannya memang jelek Mang Memang udah Apa sih kayak Manusia gak ada Aturannya itu Kalau ngomong sama orang lain Tata kerama juga gak ada Padahal Maaf Banyak maaf Solat lima waktunya itu Gak pernah ninggal Yang katanya setiap hari Kalau dia ninggal lima waktu Kayak punya utang Dia meskipun dagang Pasti dia sempatkan Untuk lima waktu Kenapa tapi mulutnya Dia tuh seperti itu Berbicara sama orang itu Gak ada Tata kerama Nyakitin hati orang Udah jualan Udah selesai Libur lah dia jualan nih Mang Satu hari Karena Kayu bakarnya yang biasa buat Kalau di kampung tuh kan dulunya Kompor apa minyak tanah Itu kan susah nih Mang Karena memang gak ada gitu Karena mahal juga harga Jadi orang kampung saya tuh Pake kayu Kayu bakar Jadi dia punya kebun Di depan rumah saya Itu kayak pohon Apalah kita sebut Kayak pohon waru Atau pohon apa Itu ditebang Di depan rumah Lah jahilnya saya Sebagai keponakannya Pintu rumah saya tuh Saya buka Saya tutup Saya buka lagi Saya tutup lagi Dia cuma liat ke belakang Buka Buka tutup aja Pintumu Seterusnya Kau liat aja Nanti kalau aku mati Duluan kau yang aku cari Nanti kalau aku mati Jadi jerangkong Aku cari kamu ya Itu belum mati loh Mang sudah bilang Seperti itu Kita kan gak tau Dia mau matinya kapan Tapi doa saya dalam hati Mudah-mudahan aja Cepet mati Itu orang Ya saya memang Keponak kan paling jahil Lagian dianya Depan rumah saya Udah numpang Kagak permisi Ngoce-ngoce aja Sepanjang Waktu Selama duduk disitu Suaminya potong pohon Nanti marahin tukang pohon Kurang inilah Kurang itu Kan saya dalam rumah Gak bisa istirahat Itu rumah saya Dia duduk depan teras saya lagi Udah selesai dia Tebang pohon Pulanglah dia Tanpa pamit Tanpa apa Itu pohon Kan Daun-daunannya Itu kan Di depan rumah Semua nih Kan saya bilang Baik-baik rumahnya Bude Kalau habis tebang pohon Saya minta tolong Bersihin sapuin Kalau gak mau nyapu Gak mau bersihin Tinggal bilang kek ke saya Maaf ya nak Saya gak bisa nyapu Gak bisa gak bersihin Bersihin sendiri nanti ya Gak ada salahnya kan Kalau ngomong begitu Ini gak ada Lisannya bilang begitu tuh Mang Gak ada dia bilang kayak Terima kasih Kayak saya numpang duduk Tadi tuh gak ada Sudah bahkan Sudah saya kasih air pun Sama Gak ada terima kasihnya Pulanglah Ke rumahnya dia Dan saya Dan saya pulang dari rumahnya Dia saya nyapu Saya bersihin Dan saya itu Dalam hati ngedumel Ini manusia nanti Kalau matinya jadi Jerangkong mungkin ya Karena dengan Perbuatan yang seperti ini Nah itu pun Saya gak tau Mang Kalau memang dia punya Ilmu apa Entah dia punya Amalan apa Dulunya itu Kitanya gak tau Udah habis itu Selang beberapa bulan Sakit lah dia Sakit Dibawa ke rumah sakit lah Sama si anak-anaknya Nah kita sebagai saudara Dikasih tau Bilang dia sakit Kan kita ke rumah sakit nih Amit-amit cabang bayi ya Kalau kata orang tua tuh Kalau lihat manusia yang seperti itu Kita disuruh Amit-amit cabang bayi dulu Itu di atas ranjang rumah sakit Tau gak Mang Dianya seperti apa Itu matanya terbuka lebar Ke atas Dan lidahnya menjulur ke luar Itu keadaan belum mati Mang Dibilang sakaratul maut Dia bukan sakaratul maut Dibilang dia Masih hidup Tapi dia seperti itu Itu cuman bersuara Kayak Kayak begitu Jadi kitanya kan Kayak jadi keponakan Saudaranya semua Ngegosip kan di luar Belum mati sudah begitu ya Apalagi nanti matinya Nah Diperiksa sama dokter Tapi dia gak punya sakit apa-apa Mang Aneh Sakitnya itu kayak yang Candeng kalau Emang sudah tua Penyakit tua nih Tapi kalau dia dibilang Sakit tua masih sudah tua Dia masih sanggup Untuk jualan kuliner Keliling itu Tanpa ada pakai sepeda Tanpa apa itu Digendong jualannya Dibawa pulang lah Karena kan penyakitnya Gak ada Dokternya juga Mau ngasih obat apa Kan gak mungkin Mau ngasih obat salah Dibawa pulang sama anaknya Ke rumah Sempat berapa lama Di rumah sakit Empat harian lah Di rumah sakit Makanya dibawa pulang itu Mang Ya biaya kan Mang Kita juga orang gak ada Gitu Jadi Habis itu pulang ke rumah Dari rumah Kita kira dia sudah sembuh Kita kira dia Balik normal lah Gitu Dengan Karmanya dia yang Sudah seperti itu Sakit yang sudah Kita bilang Sakaratul maut Mau mati Tapi dia tidak mati Ternyata dia dikasih Kehidupan lagi Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memperbaikin Kedepannya Biar lebih baik lagi Ternyata Amit-amit Cabang bayi Lebih buruk lagi Kelakuannya Setelah dia sakit Jahil sama tetangganya Masih Suka ngomongin Tetangganya Yang jelek-jelek Kayak Seandainya Kayak si Mamang nih Mamang lagi baik-baik duduk Lagi ngopi Lagi apa Dia jalan Itu dia langsung Nyemprot Mamang Sudah gak pernah kerja Gak pernah ngasih napkah Keluarga Duduknya cuman Sukanya doang Krong doang Di sini Kayak gitu Kan Dia kata dia Mulutnya baik Kalau ngomong sama orang Tapi kan Dia gak tau Nyakitin hati orang Seperti apa Yang diajak ngomong Kan sakit hati Empat bulan Setelah dia Seperti itu Dia sakit lagi Sakit Itu yang gak bisa bangun Awalnya dari ranjang Katanya kakinya lumpuh Kita pikir kan Oh mungkin dia sudah tua Sudah capek Makanya dia lumpuh Ternyata dia Sakitnya itu Kayak sakit karma Karma dengan mulutnya sendiri Atau dengan Perbuatannya dia Dia punya ilmu Apa kita gak tau Kita kan awalnya Bukan orang sini Bukan asli orang Penduduk sini Kita pendatang Pendatang kayak Desa sebelah Jadi si Bibi saya ini Sakit Udah sampai Tiga bulan Di atas ranjang Itu gak pernah Sembuh Kunjung sembuh Dan dibawa ke dokter pun Kata dokter Gak ada sakit apa-apa Dan kata Maaf Kita juga percaya Ada katanya Pasti kayak Bahasanya Kasarnya kayak dukun Kita bawa ke paranormal Kata paranormal Kata paranormal Kata paranormal Juga sakitnya Sakit sudah Umum Gitu Ya udah kita biarin Kita rawat di rumah Baik-baik Itu makin parah Lidah menjulur Matanya itu juga Semakin kayak Gini-gini Gini-gini Apa sih Ke atas Bawa Ke putih Kayak yang udah Pokoknya lidahnya Maaf Maaf Banyak maaf Kayak binatang yang kaki empat Kayak anjing tuh Jadi lidahnya itu keluar Menjulur Menjulur Begitu Jadi kan bawa lagi ke rumah sakit Kira sesek nafas Biasa orang sesek nafas kan begitu Susah bernapas Bawa lah ke rumah sakit Cama di rumah sakit pun Kita jenguk sama Seperti itu Dan tetap dokter bilang Tidak sakit apa-apa Dibawalah pulang ke rumah lagi Ternyata Ada satu Kayak ustad bilang Kamu pernah tahu Gak sama anaknya Kita samarkan juga ya Nama anaknya itu Ma'amat lah Sini duduk dulu mat Pingin ngobrol nih Sama kamu Tapi Kalau bapak ngomong Jangan kau tersinggung Dengan Apa yang saya ucapkan nanti Kata si Ahmad Iya pak Silakan Kamu tahu gak Mamakmu Kata dokter Dia gak sakit Kata paranormal pun Dia gak kenapa-kenapa Kamu tahu gak dia kenapa Kata anaknya Sebenarnya sih Saya tahu Tapi Saya gak yakin Mamak saya ini kenapa Karena mamak saya sendiri Gak pernah cerita sama saya Bilangnya gitu Mang Ke si Pak ustad ini Coba kamu panggil Tetangga sebelah itu Semua kumpulkan Kesini Dan kamu datang Kesana baik-baik Kamu bilang ke dia Kalau kamu mau Minta maaf Atas nama mamakmu Karena mungkin Perbuatan mamakmu Dulu sama Tetangga sebelah itu Menyakitkan hati mereka Kesanalah dia nih Mang si anak ini tadi Si si Ahmad ini Ke rumah tetangga Minta maaf Tetangganya gak mau Karena benar-benar mungkin Sudah terluka hati Sudah sakit banget Dengan perbuatan Si ibu tadi Si ibu Mimin tadi Sampai dua hari Ibu Mimin itu Masih sakaratul maut Dibilang yang Mati tidak mati Hidup pun tidak hidup Habis itu Datanglah si anak ini Lagi ke rumah Tetangga sebelah Si anggaplah Ibu Mia lah Ibu Mia Saya datang kesini Saya minta maaf Atas nama ibu saya Dan mungkin Ibu saya Kalau punya salah Saya yang wakilin Minta maaf Saya minta tolong Datang ke rumah saya Biar ibu Saya juga bisa meminta maaf Ke ibu Katanya Dan itu pun Dengan Bapak saya sendiri Datang ke rumah Si ibu Mia Minta tolong Biar Kalau memang mau ini Orang mau meninggal Mau sakaratul maut Ya biar berangkat Kalau memang Dipanjangkan umur Sama Allah SWT Biar sembuh Kayaknya gitu tuh Mang Datang bapak saya kesitu Keluarga itu Mau lah datang ke rumah Si ibu Mia tadi Eh si ibu Mimin Salaman Habis salaman Nangis Dan si ibu Mimin pun Nangis Tapi dianya sudah Nggak bisa ngomong nih Mang Si ibu Mimin ini Dia nggak bisa ngomong Cuman matanya aja Yang bisa melek doang Itu Bisa begitu Udah mungkin Udah dia minta maaf juga Sama si ibu Mia Dan keluarga ibu Mia Maghrib Saya pulang kan Mang Saya pulang maghrib Karena saya punya anak Masih umur Waktu itu Masih umur Berapa 4 atau 5 tahunan lah Seingat saya Pulang saya ke rumah Saya duduk di rumah Sambil menonton TV Sambil ngopi Sama keluarga Dateng Sepupu ke rumah Mbak Tini Mbak Tini Ibu D meninggal Katanya Saya kan manusia Kayaknya keponakan Paling jahil di dia Saya jawabnya begini Biarin aja dia mati Biar dunia kampung kita ini aman Nggak ada dia Biar nggak riwuh Jawaban saya nih Mang Ih nggak taunya siaran di masjid Di musola dekat rumah saya itu Telah pulang ke rahmatullah ini Yang beramai ini Saya kaget Cuman Ya Allah mulut saya tadi ngomong begitu Dia beneran meninggal ya Udah Ya titip anak nih Ke Nenek Saya bilang sama mamak Sama bapak Apa itu Ayo kesana Bu D meninggal Ya udah Kita berbondong-bondong Kesana Dan kita kan nunggu ini Mang Karena dia meninggalnya itu Setelah maghrib Ibu Mia Ke rumah Bu D Sudah selesai Dimaafkan Mungkin Kayak dibilang Dosanya sudah habis Kayak gitu ya Mang Jadi dia Dipanggil lah Sama Allah SWT Sakaratul Muatnya Juga lewat juga Isanya Sekitar jam 8 Jam 7 Jam 8 Itu dia meninggal Mang Jadi kan gak mungkin Langsung dikubur Kalau di rumah kita itu Gak ada emang Malam langsung dikubur Meninggal itu gak ada Nunggu paginya Pagi Kan malam itu kan Di apa ya Jenazahnya itu Ditaruh di atas kasur Kayak gitu Kita nya ngajiasin nih Saya sendiri itu Ngeliat kayak Sudah hawa gak enak Ini orang ya Nanti jangan-jangan Beneran aku dicari lagi Dia jadang kan Sudah ngancem aku kemarin Pulang lah Sebelum Diajak nungguin Saya gak mau Pulang lah Saya ke rumah nih Ada Keponakannya dia Sebutlah namanya Wati apa siapa Kita samarkan namanya Bilang ke Ibunya Anaknya Si ibu Demimin Tadi Ibu Kok Oma itu Kok Mukanya begitu Katanya Apaan sih Katanya Itu kok Kayak guguk Kayak anjing Jadi si mamanya Ini kan gak gubris Ngomong apaan Kamu Katanya Orangnya itu Oma baik-baik Tidur disitu Iya Oma itu kayak anjing Katanya Tidurnya kok begitu Mukanya begitu Katanya melet-melet Padahal kan orangnya Sudah meninggal nih Sudah jenazah yang disitu Kita kan Maksudnya Mereka gak gubris Itu yang cerita Ke saya itu Karena saya gak ada Disitu Yang cerita ke saya itu Mama Tadi si Ini Si Wati bilang Kalau neneknya itu Kalau omanya itu Tadi Berubah jadi Wujudan Binatang Hewan Aduh Barang-barang begitu Kok mau dipercaya Saya bilang gitu Udah lah Pulang yuk tidur Udah malam Tidur lah kita nih Pagi kan kita kesana lagi Kalau kata orang itu Kita ikut mandiin Mayi apa Jenazahnya Mau ngantar ke Peristirahatan terakhirnya Kita ikut lah Prosesnya semuanya Habis itu Dibawa Disolatkan Dikubur Ya namanya kita Saya juga masih Dibilang masih muda Masih muda waktu itu Kan gak mungkin tahu Perbuatannya dia Kalau perbuatannya Kita tahu jelek Perbuatannya dia Tapi kan kita gak tahu Dia punya ilmu apa Ilmu apa Kita gak tahu Dan Suaminya pun Kalau di desa saya itu Mang Kalau orang punya ilmu jelek Kita tahu Dia punya pesugian Kita tahu Dia punya santet Punya apa Itu namanya Dirukat Jadi Arwahnya itu Kita pindahkan Ke desa lain Jadi di desa kita aman Tidak ada Gentayangan Hal yang seperti itu Kalau dibilang Jerangkong ya Gak ada Tapi kan Keluarga yang Yang bersangkutan Tadi gak ada yang tahu Jadi tinggal dikubur saja Kubur Tidak dikasih Biasanya Kalau kita tahu Dia punya seperti itu Kita kasih kacang hijau Kalau enggak Kita beli sapu Lantai itu kan Banyak tuh Bulu-bulunya Hijau gitu Kita dibacain Kita saya gak tahu Bacaannya apa Ditanam disitu Sampai habis Itu dia ngitung Sapu itu Baru bisa keluar Kitanya kan gak tahu Kalau dia punya ilmu apa Jadi kan gak ditanamin itu Malam Kita pulang masing-masing Ke rumah Habis tahlil lah kita Tahlil disana itu Habis sholat maghrib Kita tahlilan Sampai isa Habis itu Kita pulang ke rumah Masing-masing Saya tuh tidur Di rumah saya sendiri Yang dia Yang dia pernah Duduk disitu Dengan Nebang pohon Dengan berucap Sama saya Nanti kalau Saya masih Kayaknya teringat Nanti kalau saya mati Saya cari Kalau duluan Kalau saya jadi rangkong Itu saya ingat Tapi Kayak Ya udahlah Mungkin itu Cuma ucapan palsu Saya tidur Sama dua Keponakan saya Dan sama Anak laki-laki Saya tadi Emang tau gak Kalau kita makan tulang Yang Kita makan tulang Tapi tersedak Di leher Suaranya kan Kayak Gitu kan Nah Seperti itu Dia dicamping rumah saya Dan Rumah saya Waktu itu tuh Masih belum tembok Temboknya itu Masih Apa ya Bambu Tapi dianyam Nah kayak Bilik begitu Itu kayak Digaruk gitu Meng Krek 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 Kayak gitu Lah keponakan saya Dua kan bertanya Apa itu tadi Ya mana aku tau lah Tidur udah malam Udah jam Sekitar jam Satuan Emang Tapi keponakan Saya yang satunya Tadi Adik sepupu saya Bilang Kok ada kambing Lewat Di sebelah rumah Tapi kata adik saya Bilangnya Bukan Itu kayak anjing Itu kambing siapa sih Jam segini kok dilepas Kok di rumah saya tuh Gak ada namanya binatang itu Terlepas malem Pasti dikurung Kalau jam segitu Ada binatang terlepas Kan kitanya Keder gitu kan Bingung gitu Udah kalian ini Pada tidur nafas Sudah malem Ada aja yang dikerjain Sampai jam Disini terus Disini terus kitanya Nanti gak tidur Tidur Yaudah yuk kita pulang Ke rumahnya mama Lah sudah jam segitu Siapa berani coba Nyebrang dari rumah mama Nama saya tuh sekitar Sekitar 30 meteran Lari lah kita berempat nih Dengan saya gendong anak saya Lari ke tempatnya mama Kata bapak kenapa Malem-malem pulang kesini Tadi tuh ada suara begitu Bapak saya kan orangnya Memang gak percayaan Sama yang hal seperti itu Alah mana ada orang mati Balik lagi katanya Ya udah bapak gak percaya Tidur aja yuk dek Setelah jam 3 subuh Amang tau gak apa yang terjadi Jam 3 subuh tuh Dia teriak dengan sebutan Panggilan dia Jualan kuliner tadi Tahu Kamu mau beli tahu gak Jadi kayak yang Tengah malam tuh Dia jualan pula Padahal kan orangnya Sudah gak ada Sudah meninggal Tapi dia tetap Jualan tahu Eh kok ngedenger Yang seperti itu Saya bangunin keponakan Kamu denger gak Ada orang jualan malem-malem Kok jam segini Orang jualan tahu ya Ya mungkin Orang nyasar mungkin Katanya yang jualan Saya tanya ke Abang di luar Nonton TV tuh Bang Bang denger orang jualan gak Iya sih tadi Ah mungkin Telinga mu aja Sewak katanya Ngedenger orang jam segini jualan Tapi saya ngedenger juga sih Katanya Ya udah kan Kitanya Santai nih Tidur lah kita Pagi-pagi Biasa kan kita beli sayur Kayak beli Masakan mateng tuh Di rumahnya Tante sebelah Kesana kita Bilangnya gini Belum saya ngucap nih Bang Belum saya ngomong apa-apa itu Sudah ada yang ngomong duluan Tapi saya diem Tadi malam kau ngedenger gak Ada orang Teriak-teriak Beli jualan Kayak Tahu-tahu Nggak beli tahu kamu Kayak gitu Nah yang satu ngejawab Iya aku ngedenger juga Yang satunya juga Saling sawat nih Bang Aku juga ngedenger Aku Siapa ya Jangan-jangan Isi Ibu Mimin tadi Yang meninggal itu Dia balik lagi Nah bilangnya Kan saya sebagai Keponakannya kayak yang Malu kan gitu Sudahlah balik lah Akhirnya balik ke rumah Saya diem Emang bener dia Enggak ya Ah saya penasaran nih Coba malam nanti Saya gak tidur Jadi Si tante saya Adik dari bapak Saya tuh takut Diajaklah saya tidur Di rumahnya dia Temenin aku tidur ya Katanya Yaudahlah kan ditemenin nih tidur Karena saya juga Ya bukan Alhamdulillah sih Maksudnya berani lah Orangnya kan kipu Dengan hal-hal seperti itu Jadi saya sedikit menantang sih Pengen tau bener apa sih Enggak sih nih Manusia kalau Sudah meninggal Emang balik lagi ke dunia Bisa gak gitu Saya tidur disitu Dan disitu pun sama Yang terjadi di rumah saya Dia nyapu Dia nyuci piring Dan itu pun Kita tidur di rumah tante itu Enggak pakai Enggak pakai ranjang Emang Kita tidurnya di lantai Jadi kayak yang Pindang di jejer Begitu Tidurnya disitu Karena kita takut Jadi leher kita itu Enggak bisa ngebalik Dia kan ngebalik Kita takutnya Dia berdiri di samping kita Dan sama Jam 3 subuh sama Tetap dia teriak-teriak Jualan seperti itu Itu pun suara dia teriak Bukan sekali dua kali Emang Banyak kali Kan kalau orang jualan yang maksa Harus di Kamu harus beli nih Tapi dia bilangnya Tahu Tahu Ya Ada gak manusia tengah malam Seperti itu Mau keluar mau beli Kan aneh katanya Yaudah jadi Kita saling colek aja Sama yang lain Bangun nih Kamu denger gak? Iya gak denger Dalam satu rumah itu Tidur Tiga keluar gamang Gak ada yang berani berkutik Gak ada yang berani keluar Gak ada yang berani Ngintip Sekalipun gak ada yang berani Tapi di Anehnya dia itu Jualan itu Kita gak denger Tetap di satu titik itu doang Gak pindah-pindah Maksudnya kalau orang jualan kan Kayak jualan Es krim Kayak ning Nung Kita denger di kita Selama makin lama Makin lama Kan makin jauh nih Kalau dia enggak Duduk disitu Ya disitu aja suaranya Tapi anehnya Orang sekampung Bisa ngedenger suaranya dia semua Pagi-pagi Nah sama Duduk nongkrong di rumah Saudara yang satunya Saya penasaran Coba ini ngomong apa gak Ini tentang Si ibu mimin tadi Sama Ya tadi malam aku ngedenger Suara orang jualan Tau-tau Maksa lagi kayaknya jualan Siapa ya Emang ada orang jualan jam segitu Katanya dia Ada yang ngejawab Jangan-jangan Jerangkongnya Si ibu mimin ya Kayaknya sih Katanya sih Yang satunya tadi Disitu semakin lama Semakin heboh lah Di kampung itu Emang Orang bercerita tentang dia Begini-begini Oh mungkin perbuatannya dia Dengki Iri hati Benci sama tetangga Kita pikirnya seperti itu Ternyata kita punya Kayak ngedenger lagi Dari sepupu yang dari Jawa itu Datang lah Karena udah tiga hari nih Pas tiga hari innya itu Datang lah kan Saudara-saudara Kita ngumpul semua Untuk selamatan Apa bilangnya Tahlil Malam tahlil ketiga Disitu kita ngedenger Bahwa Ya si ibu almarhum Mudah-mudahan Dilebarkan kuburnya Dikasih tempat yang baik Di sisi Allah SWT Saya bercerita Bukan Ayubnya dia Saya bongkar Tapi saya nunjukkan Ke manusia Inilah yang terjadi Maaf ya Emang saya cerita ini Bukan Nyeritain keburukannya Jadi Kata si saudaranya itu tadi Dia itu Ngandakan uang Kayak dia punya ilmu Atau pesugihan Uang balik Atau ngandakan uang Gitu tuh Jadi kayak dia beli Di warung Seratus ribu Kayak Ya udah aku beli Ini nih Beli garam nih Seribu Tapi duitnya Seratus ribu Nanti ditanya sama warungnya Kok uangnya Seratus ribu Ya gak ada lagi Cuman satu Saya punya duit Kan diambil nih Sama warungnya Kan dia punya kembalian Nih 90 lebih Dia kan dibawa pulang Ke rumah Uangnya si bapak itu Tadi gak ada Nah dia punya uang Kembalian Semakin lama kan Duitnya dia semakin banyak Ya disebutnya juga Uang bibit Uang bibit Memang si Budhe Mimin ini Hidupannya kaya Kalau dibilang kaya sih Gak terlalu Dibilang miskin sih Enggak Kayaknya kecukupan Tapi yang kita kan Gak tau Kalau di kampung Saya itu Memang dia orangnya Sederhana Biasa Tapi di kampungnya Sendiri Di rumah Apa sih Nenek buyutnya itu Di rumah Di desanya dia itu Katanya denger-dengar sih Memang dia Punya segalanya Rumah mewah Tapi kalau di kampung kita Dia pura-pura miskin Tapi di kampungnya sendiri itu Orang bilang Katanya kalau dia pulang Ke kampungnya itu Emasnya banyak Yang dipakai Padahal di rumah Gak pernah pakai emas Lah kan aneh Disitu kita Kita ngetahunya itu Kan disitu Di saat dia Udah almarhum Baru kita tahu Tingkah lakunya dia Seperti itu Kan orang-orang Sudah heboh nih Wah pantesan Dia matinya Jadi jerangkong Orang kehidupannya Seperti itu Gandakan duit lah Terus Apa ya Kalau minjemin Orang duit itu Selalu minta Bunga gede Semacam rentenir gitu ya Nah ya Kayak gitu tuh Jadi kayak rentenir Dia minjemin duit Satu juta itu Kembalinya Bukan Ya biasanya kan Kalau orang memang ikhlas Minjemin satu juta Ya udah Kembalinya kan Satu juta nih Kalau dia enggak Jadi kalau orang Minjemin satu juta Dia minjemin satu juta Dua bulan Lo harus ngembalikinnya Satu juta 600 Itu kalau enggak Bisa ngembalikin gimana Dia bayar bunganya aja Jadi pokoknya utuh Jadi anaknya doang Yang masuk Mau Kayak Semakin lama Orang kan Kalau ngebayar Sebulannya 300 Terus tiga bulan Udah Tiga bulan aja Udah kembali sebenarnya Pokoknya Karena enggak mampu Bayar pokok gede tadi Ya Habis malam Tahlilan Kita kan pulang Ke rumah semua Udah enggak ada orang kan Di sana Enggak ada orang jagongan Katanya enggak ada orang Yang Apa sih Nongkrong-nongkrong Tumang Tumang Tinggal Anaknya Sama Suami Sama Adik-adik sepupu Yang itu Lakitanya kan Dari pagi Sudah capek nih Jadi izin pulang lah Malam itu Saya nih Minta tidur di rumah Bapak Saya tidur di rumah ya Kata bapak Ya udah Tidur di kamar depan Kamunya Orang saya nih Memang suka melek Saya nonton TV Biasanya kan Acara TV Di Trans TV Kayak gitu kan Filmnya bagus-bagus tuh Jadi nonton Sama Tapi mama Enggak ada Waktu mama tidurnya Udah di kamar Saya Abang Sama bapak Bapak tidur di atas Korsi Saya di bawah Dan abang Pas di depan pintu Kita nontonnya asik Kayak nonton Jackie Chan Kayak gitu tuh Nonton Jackie Chan Seru lagi-seru Lagi berantem pun Kita lagi mandengin TV Jadi saya ngedenger Suara nafas Kalau manusia tuh Bernapas kan Enggak sekeras Enggak gitu Paling Gitu aja Ini kok nafasnya beda Kok kayak orang Apa sih Kayak dikejar-kejar Ratusan orang Larinya ngebut Itu nafasnya Seperti itu Saya bilang Sama abang Itu nafasnya Napas abang Enggak lah Masa aku nafas Ngos-ngosan Mana ada Si abang ngedenger juga Jadi saling tuduh Kita berdua nih Napas Napas mo mungkin Enggak ih Aku gak nafas Abang mungkin Tapi saya tetep Pandangan ke TV Cuman sambil ngomel nih Aduh Film bagus-bagus Masih aja kau Ngeributin Udah tonton Kata si abang Udah tonton Baik Terus Di telinga saya tuh Semakin keras Suaranya Napasnya tuh Maaf Kayak suara anjing Yang lagi Habis lari Marathon Kayaknya Gitu tuh Bang Suaranya makin keras Coba deh Lihat di pintu Pintu waktu itu Enggak ditutup sama abang Memang Abang saya ngebalik muka Kaget Dan dia pun juga Biasa ngeliat gini Amit-amit ya Itu kepalanya manusia Badannya anjing Loh Nyata Jelas Dan itu mata kepala Saya sendiri ngeliat Bukan kata orang Si A si B Saya berdua abang Mamang tau gak Posisinya Si binatang Tadi itu Kan gini Ini kan TV saya Ini TV saya Ini kamar Ini kursi Ini kepala saya Ini separuhnya Itu di luar Kepala Ini badan saya Ini separuh Dalam kamar Abang saya Di sini Pas di depan pintu Pintu saya Tidak ditutup sama abang Memang Maaf ya Kita tidak pakai Kipas angin Tidak pakai AC Kipas angin Cuma ada di kamar Kamar doang Di ruang tamu Kita tidak kasih Karena bapak Tidak bisa pakai Kipas angin Pintunya dibuka Maaf Banyak maaf Dianya ikut Dianya ikut juga Pas di depan pintu Di belakang abang saya Pas jejer di depan tipi Saya itu tipi lurus Begini dia nonton Cuma begini doang Tidak berkutik Tidak bergerak Sama sekali Dan abang saya Ngebalik badan Itu langsung kaget Dan abang saya Itu diem sejenak Begitu abang saya Bangun Dia langsung lari Dikejarlah Sama abang saya Awalnya itu Saya nuduh Abang saya Kentut Kamu kentut Memang Maaf ya Bang Kalau di rumah saya Itu Kalau ada memang Jerangkong Kayak gitu Itu Bau Kayak Bau terasi Yang Ada sih Yang kita hancurkan Dalam air Yang gendangan air Baunya yang busuk Seperti itu Jadi saya ribut Sama abang itu Awalnya ribut kentut Kedua ribut nafas Bukan yang bau melati Bau apa Bau melati lah Kita tahu Kalau ada jerangkong Mau lewat Ada hantu Mau lewat Jadi kan kita enak Bang ada hantu Lewat nih Ini baunya Kayak bau kentut Yang makan telur 50 butir Busuknya itu Begitu Jadi kan kita Gak sadar Kalau memang ada Maluk halus Di belakang kita Dikejar sama abang Udah itu bangunin bapak Bangun nih pak Oh gak percaya Abang dateng Minta air Dek Aku minta airnya Dia minta air Diminum Tanya Bang Tadi itu apa Kok mukanya Mukanya si Bu Dek ya Kok badannya anjing Terus si Dia ini bilang Si abang Ya Orang aku juga Lihat jelas Si bapak kan Gak percaya Mana ada Makhluk Orang sudah mati Kok hidup lagi Bapak kan orangnya Memang gak pernah percaya Dengan barang Seperti itu Udah lah Ngomong sama bapak Sama aja lah Tutup nih pintu nih Mang Tutup pintu Lah jelasnya Kan gak berani Tidur di kamar sendiri Ngikut chat Nyumpul lah Sama si bapak Sama si abang nih Tapi dia bilang Bapak kalau gak percaya Kita jangan tidur Kita coba Dengerin Apa kata adik Tadi bener gak Kalau setiap malem Jam tiga aneh itu Ada orang jual tahu Jadi kita duduk Sambil ngobrol Sambil ngopi Sambil ngerokok Disitu Beneran Dengan teriakannya Suaranya Yang merdu lantang Yang pake toa Itu Dengan bilang Tahu Tahu Kayak Kayak bapak itu Kayak yang Cuman terdiem Kok saudaraku Seperti ini Karena Suaranya memang Suaranya dia Dan abang pun bilang Percaya Sudah aku Kalau begini Berarti Memang dia Sudah yang jadi Katanya Sudah percaya kan Kalian semua Bukan mulutku Yang ngada-ngada Kalau ngomong Terus kata si abang Iya dik Percaya aku Sudah gak mungkin Saya percaya Sudah aku Gak sempet ngintip Melihat Ada sosoknya Atau Bayangan Atau gimana Kalau sosok Sama bayangan itu Gak ada Tapi suaranya lantang Hanya suara saja Hanya suara saja Yang lantang Paginya sudah kita Seperti itu Kitanya Udahlah coba Diam aja Ada gak lagi Isu-isu Seperti itu Beneran Hampir satu kampung Itu ngisukan Kalau Bu Mimin Ini Bu Demimin Ini tadi Memang matinya Jadi jerangkong Orang bilang Jadi saya sebagai ponakan Sebenarnya malu Mau keluar juga Ikut ngegosip Keluarga saya Nggak ikut ngegosip Takut saya ketinggalan Memang Kan namanya aja Si CCTV Indonesia Kita ngegosip Ikutlah kita Malamnya Si tante Ngajak tidur Di rumah lagi Itu Setelah Tujuh harinya dia Kalau di tempat saya Itu Mang Tiga hari itu Dia Kalau tiga hari Dia meninggal Dia masih dalam rumah Satu minggu Dia meninggal Itu Nganter Dia pulang dulu Ke rumah Maksudnya Ngelepas Dia pergi dari rumah Tumang Kalau di rumah Saya itu Seperti itu Pas tujuh harinya Dia Waktu selamatan pun Kita ada yang janggal Ada yang janggal Tapi Nggak ada yang gubris Tumang Duh Paling cuman Lupa ngasih Ngasih lauk Cuman beberapa piring Udah habis itu Pidur saya di rumah tante Saya bilang Nanti kalau beneran ada Memang wujud Kau berwujud Seperti itu Saya minta tolong Kau datang di saya Saya capek Dikejar-kejar begini Sudah hidupnya kamu Bikin hati saya sakit Bikin hati saya Bendong kol Matinya pun Pula sama Nyakitin Bukan nyakitin hati Ujungnya memang Kayak yang nakutin Jadi mulai nantang ya Mulai nantang Udah mulai Tenggilnya keluar Kayaknya Di samping saya tidur itu Saya kasih tepis Tepis itu Kayak sapu lidi Tapi cuman sedikit Paling 50 bijian lah Sama kelor Daun kelor Taruh di samping Dan saya tidur itu Miring Mopokin anak Udah anak tidur Si tante Itu tidak tidur Karena tante bilang Tini saya gak bisa tidur Saya takut dengan suara itu Suaranya Kayak pindahin piring nih Piring disitu dipindahin Nanti dipindahin kesini Nanti dipindahin kesitu Nanti nyapu Jadi saya bilang sama tante Udah lah tidur Tutup aja telinganya Gak bisa Katanya Tapi kita ngomong Sambil bisik-bisik nih Mang Tante gak bisa Itu suaranya Gak berhenti Semakin kita ngobrol Semakin di dapur itu Kelontangan Kayak piringnya Tambah di teng-teng Digituin Ya laki tanya Malah takut lah Si dianya Udah lah Aku ke dapur Ayo anter Cari dorong-dorong Kita mau ke dapur Jadi kayak Disitulah Tantangan saya itu Semakin kayak Ya udahlah Gue pengen tau lu Udah dateng sini Coba Baru miring Selesai miring Saya balik badan Hadap Apa sih Lurus posisi saya Dia sudah ada di depan saya Dan itu pun Maaf ya bang Dia berpakaian yang Apa ya Tidak layaknya orang meninggal Bajunya itu Kayak sudah compang Camping yang robek Kayak ditarik-tarik Begini itu sudah Itu pun warnanya Udah pudar Nah sayanya juga kan kaget Dan saya pun kaget Bukan astagfir lo Yang saya sebut Karena Namanya mungkin Saya dilata Dengan sebutan kotor Saya sebutlah binatang Ngapain lu kesini Dateng kesini Itu dia masih berdiri Jejer saja Di depan saya Saya ambil sapu Tepis tadi Terus saya baca Astagfirullahaladzim Saya pukulkan ke dia Dua kali Ya pertama sekali Tidak kena Kedua kali tidak kena Tiga kali Begitu kena Itu langsung Nelungkup Apa sih Tunduk kayak gini Langsung anjing Jadinya Bukan dianya lagi Langsung merangkak Lari Entah kemana Wujudnya itu Lah sayanya Mau bangun kan Orang saya masih Selimut Satu selimut Sama anak Kayak bangunnya Susah gitu Kayak yang benar-benar Gak bisa bangun Kayak kita ditahan Berat itu Badan gitu Si tante ini Tidurnya udah Gak bisa kembali Badan lagi Udah mirip Dia tahu Ada sosok gitu Dia tahu Tapi gak bisa ngomong Dia bilang Mau bilang Tolong itu Sudah gak bisa Bantu aku tuh Berat mulut Saya pun sama Mau bangun pun berat Begitu sudah kena Dan Saya bangun Dari tempat itu Tadi Minta air Saya minum air Si tante baru bisa bangun Tadi itu apa Kok di depan Seperti itu Lah sayanya kan bilang Ya itu tadi Wujudnya dia Makanya nanti Kalau kau punya Rezeki banyak Kau punya duit banyak Jangan pernah Kau berbuat Sama seperti dia Jangan pernah Sampai-sampai Kau minjemin orang duit Terus kau Minta kembalan Lebih gede Lah itulah dia Sudah sampai pagi Pagi-pagi Kita bangun Mandi Dan tante pun Mandi Habis mandi Lahirnya gak bisa balik Bang Begini tengeng Karena tadi Mau Pas ada yang lihat Mau balik begitu Gak bisa jadi Kelipat begitu Mungkin itu Sampai tiga hari Leher gak bisa balik Dan sayanya pun Kan jengkel Setiap Saya tidur di rumah Bapak diikutin Saya tidur di rumah Ini diikutin Saya tidur di rumah Sono diikutin Lah dianya Mau ngapain sama saya Maksud saya tuh Kalau memang kamu ada Yang mau disampaikan Atau kamu masih Dengki sama saya Kenapa gak ngomong Kenapa ditilin Mulu sama jerangkong Tadi Habis gitu Saya datang ke rumah Suaminya Paman Kita samarin aja Nama pamannya Paman Aton Paman Aton Itu kapan sih Empat puluh harinya Kok kamu sudah nanya Empat puluh hari Emang kenapa Ya gak ada Saya bilang Jawab aja jujur Kenapa Ya saya digangguin Mulu Kemana saya tidur Kemana saya Ini tetep aja Dia nongol Gangguin saya Ini informasi nih Kalau Makanya saya nanya Ke paman saya tadi Empat puluh hariannya Itu kapan Karena setelah Empat puluh hari itu Maaf Jerangkong itu Sudah tidak ada Di tempat saya itu Empat puluh hari Dia akan kembali lagi Memang ke tempat asalnya Dia Karena Tahlil yang empat puluh itu Mengantarkan dia Untuk benar-benar pulang Ketempatnya dia Berasal dimana Jadi Saya bertanya Kapan sih empat puluh Hariannya Karena saya sudah capek Digangguin mulu Sedangkan empat puluh Hanya masih lama Singkat cerita nih Ya Mang Kan datang dah nih Pas empat puluh harian nih Mang Dari masa tujuh hari Ke empat puluh hari Sudah gak ada gangguan Masih Mang Masih sama Jadi jual Tahu Tahu tetap Satu Satu orang yang Pernah dijahilin Dan Orang yang gak pernah Disalahin pun Tetap didatengin Satu 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 Rutin Tiap malam Sampai empat puluh hari Itu tadi Pas empat puluh hari Kita selamatan Emang tau Pengen tau gak Anehnya Kirain Tikus sama kucing Yang suka sama telur Ternyata jerangkong pun Suka sama telur Tapi gak suka nasi Itu kita kan Taruh nasi nih Mang Karena kita ngundang orang Kan seratus orang Sekitar Sembilan puluhan Atau lapan puluhan Tapi kita Jajir nasi yang dipiring Itu seratus piring Mang Kita jajir nih Karena kita Kalau tahlilan itu Kita ngundang orang Ngasih makan Itu kan di depan Masih pengajian nih Mang Pengajian Lah kitanya ini Bodohnya kita Kita ke depan Mang semua Tidak ngirohin nasi Ini tadi Kita ke depan Ngobrol Masa mau nungguin nasi Orang pengajiannya Masih lama Ngobrol-ngobrol Pas udah mau selesai Mau baca doa Yaudah kita kasih kuah Kan kalau disana kan Telur sama ayam siwir Kasih sambal sama kecap Lah nanti kita tinggal Ngasih kuahnya aja Kita balik Lauknya gak ada Kalau satu Kita tuduh kucing tikus Seratus di piring itu Kagak ada lauk sama sekali Habis lauknya Lah siapa yang makan Masa Dayo yang datang Tiba-tiba langsung Makan lauk Kan gak mungkin Nah itu saya baru tahu Kalau jerangkong juga Suka lauk kan Nah disitu udah Kita Yaudah lah Kita tambahin lagi Tambahin lagi Dan kita doakan Disitu Suaminya baru tahu Kayak Apa ya Baru percaya gitu Mang Kalau istrinya itu Sudah meninggal Balik lagi ke dunia Dan menunjukkan Kalau memang Perbuatan saya di dunia Seperti ini Ini akan akibatnya Suaminya baru tahu nih Jadi kalau di rumah kita itu Kalau orang meninggal Yang punya Pesugihan Kayak punya santet Punya kelakuan buruk Punya Lisan juga jelek Itu pasti kita tanamin Kayak Tadi sapu hijau Sama Apa sih namanya Kacang hijau kita goreng Atau jagung yang kita goreng Itu seperti itu Mang Itu supaya apa Kalau dikasih hijau Kalau dikasih hijau Itu Kalau dia punya Kelakuan jelek di dunia Mang Dia biar gak bisa Balik lagi ke dunia Itu ditabur dimana Di atas kuburannya Jadi Ya kan Namanya Mustahil kan Kalau kacang hijau Kita goreng Dia mau tumbuh Mang Kalau dia masih mentah Mungkin dia tumbuh Ini kita goreng dulu Mang Tapi kita goreng itu Yang gak pake minyak tuh Mang Sangrai Sangrai Habis itu Kita gak tau Saya gak tau lah Mang Doanya seperti apa Bacanya seperti apa Saya gak tau Itu ditaburkan nanti Di atas Jadi Berbahasa tuh Seperti ini Sebelum kacang hijau ini tumbuh Berbuah Kamu jangan keluar dulu Lah nunggu itu kan kapan Gak bisa berbuah kan dia Jadi dia upok-upok Disitu aja nungguin Saya kacang hijau Itu kata orang tua dulu Kalau orang mati Yang punya perbuatan jelek Itu harus seperti itu Jadi suaminya bilang Yaudah ini sudah 40 harinya Saya mau minta maaf Dengan semua orang Yang ada disini Dan saya pun Nanti Akan saya rukat Itu bahasa di rumah itu Dirukat Jadi Kayak memang bener-bener Almarhum itu Diantarkan ke Tempat yang bener-bener Tempatnya dia Itu di 40 hari itu Besok malamnya Kan biasanya Kalau di rumah saya itu 40 harian Ya udah selesai-selesai Emang Itu Malamnya besok malamnya lagi Kita ngadain lagi Kalau kata orang Itu ritual Jadi kita adakan lagi Seperti itu Untuk nganter dia Bener-bener Ke tempat yang Memang tempatnya dia Jadi kayak Selamatkan lagi Dan itu Saya Anak saya Sama keponakan yang Si Wati tadi Itu duduk Di hadapan pintu Lagi ngobrol-ngobrol asik Si anak saya bilang Bunda-bunda Itu apa Mana sih Itu Terus saya kan kayak Apa sih Saya ngeliat begitu Itu memang bener dia Kayak yang Mungkin mau ngucapin gitu kan Kayak yang Aku pergi Aku gak Maksudnya Kayak perpamitan lah Dia disitu bukan Kayak Kayak manusia Memang binatang yang ada disitu Dengan kepalanya Kepala manusia Badannya badan anjing Itu kayak Anak saya kan Dibilang Dikira guguk yang disitu Itu apa Atau apa katanya Jadi keponakan Dikira saya saja yang ngeliat Ternyata keponakan juga ngeliat Kok bisa begitu ya Bisa ada disitu Kayaknya mau pamitan Jadi terakhir Aman sudah ya Setelah 41 hari 41 hari berarti hitungannya 41 hari dia Sudah gak ada gangguan lagi Di kampung Mbak Duda Cuman yang tersisa Yang tersisa ya Tinggal gosip-gosip aja Sampai sekarang masih 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 sekarang tuh Maaf Kalau sekarang itu Masih dibuat gunjingan tuh Kayak Meskipun orangnya sudah meninggal Kalau kita pinjam duit nih Kita pinjam duit sama orang nih Sama saudara pun Aku pinjam duit ya Yaudah nanti kembaliinnya Lebih ya Kamu mau kayak sibuk mimin Nantinya hidupmu Masih tetap itu ada Masih Nyantol kuat lah Dengan perbuatannya dia Seperti itu Sampai sekarang Oke Nah Sobat MM Dari kisah ini Bisa diambil kesimpulan Baiknya bahwa Hidup itu harus Berbuat baik Jangan berbuat jahat Dan Jangan Neko-neko Dengan adanya Pesugian Atau Tadi yang disebut Uang bibit Atau rentenir Nah Di daerahnya Mbak Tini ini Bisa menjadi Jerangkong Sebutannya Jadi karma di dunia ya Setelah meninggal Langsung ditunjukkan Dan yang saya aneh Di sini Sholat dari Budhe Mimin ini Sangat Tempal ya Bagus ya Ibadahnya bagus Tidak pernah meninggalkan Tidak pernah meninggalkan Sholat 5 waktu Kayaknya gini loh Mang Kalau dia meninggalkan Sholat kan Kita lagi ngumpul nih Mang Terus Azan di musholat Dia langsung bangun Tidak mau ketinggalan Kita nanya Mau kemana Baru sih azan Mau siap-siap Mau sholat Taat ya Lah kitanya kan Tidak percaya Kalau dia punya Maaf Punya Kelakuan yang seperti itu Yang Dia nyimpang dari Ajaran kita Yang dia punya Ilmu ini Dia terus Ngendakan uang Dan dia jadi rentenir pun Kita kan Tidak nyangka Dengan taatnya Sholatnya dia Oke Kira-kira ada pesan Yang disampaikan Dari kisah ini Ya Saya mau berpesan Sama Semua orang yang ada Di dunia ini Saya cuma pesan Jaga listan Untuk berbicara Dan Jangan Punya iri Ati Dengki Sama orang Dan saya minta tolong Kalau seandainya ada orang Minta bantuan Sama kita Kayak Ya Minta tolong berupa uang Janganlah Membebankan orang itu Untuk kembalikan Lebih dari yang kita pinjamkan Berbunga Berbunga Oke Sobat M.M Jadikanlah kisah ini Pedoman hidup Untuk kita semua Silahkan renungkan Agar kita menjadi baik Di akhir ceritanya Terima kasih Mbak Tini Atas kisah yang bagus ini Sampai jumpa Di kesempatan lain Mungkin masih ada kisah lain Terlalu banyak ya Terlalu banyak ya Karena di desa saya itu Karma berjalan Kita tanyakan kepada penonton kita Silahkan Yang ingin mendengarkan kisah Lainnya dari Mbak Tini Komentar di bawah Mbak Tini terima kasih Dan Mang Eyi Serta tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Mbak Tini terima kasih Sampai jumpa